Pemirsa kebijakan pemerintah mendatangkan tenaga kesehatan asing masih dianggap belum mendesak oleh Komisi IX DPR RI. Padahal Indonesia masih kekurangan 140 ribu dokter untuk mencapai rasio negara maju. Sabdarole akan mengajak warga Makassar untuk menanggapi isu tersebut sambil santap siang dengan hidangan nasi campur Nusantara berikut ini. Pemencetan dekan kedokteran UNEIR membuat publik menyoroti kebijakan pemerintah mendatangkan tenaga kesehatan asing. Komisi IX DPR menyebut lebih penting pemerataan penempatan dokter ketimbang impor dokter asing. Saya Sabdarole akan mengajak warga Makassar menanggapi isu tersebut sambil santap siang di Verda Contemporary & Cuisine yang ada di Jalan Botolempangan, Kota Makassar. Verda Contemporary & Cuisine di Jalan Botolempangan, Kota Makassar Membawakan pengalaman kuliner terbaik dengan menu yang kaya akan budaya dari Asia, Nusantara, dan Barat. Konsep Contemporary Cuisine yang di-highlight di Verda merujuk ke masakan Nusantara. Salah satu hidangan andelannya, nasi campur Nusantara yang memiliki background dari berbagai kultur di Indonesia. Aneka jenis minumannya pun berbahan baku lokal dari Sulawesi maupun internasional, dengan mengusung konsep kesegaran dalam penyajiannya. Sesuai namanya, Verda yang dalam bahasa latin memiliki arti hijau ini juga menghadirkan suasana serba hijau yang erat dengan kesegaran, organik, teduh, serta nyaman. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Udin Malik, kemudian ada Mas Yuda, dan juga ada Sarifa Hana di sini. Dan kita akan membahas atau menanggapi terkait dengan isu urgensi impor dokter asing. Tapi sebelumnya, kita simak dulu informasi berikut ini. Pemecatan dekan kedokteran UNER yang diduga karena penolakannya terhadap impor dokter asing, membuat publik kembali menyoroti kebijakan pemerintah mendatangkan tenaga kesehatan asing. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menerangkan, misi mendatangkan dokter asing adalah untuk menyelamatkan 12.000 bayi dengan kelainan jantung bawaan per tahun. Sementara kemampuan dokter Indonesia untuk operasi jantung hanya 6.000 pasien per tahun. Kekurangan jumlah dokter menjadi alasan. Presiden Joko Widodo menjelaskan, kini Indonesia masih kekurangan 124.000 dokter umum dan 29.000 dokter spesialis. Ikatan Dokter Indonesia menilai penambahan jumlah dokter bisa diatasi dengan pengangkatan mahasiswa lulusan ilmu kedokteran. Sedangkan Komisi 9 DPR menyebut, impor dokter asing tidak urgen. Yang lebih penting adalah pemerataan dokter ke daerah. Baik, langsung saja saya ke dokter Udin Malik terlebih dahulu. Sebenarnya urgensi impor dokter asing ini di Indonesia udah perlu banget gak sih dok? Eh kita sambil makan siang ya. Ini adalah menu bestseller dari Verda Contemporary Cuisine. Selamat makan siang. Nah sekarang pertanyaannya, dokter asing masuk di Indonesia itu tujuannya apa? Apakah untuk mengisi kekurangan dokter? Ataukah untuk bekerja di tempat-tempat kesehatan yang ibaratnya sudah banyak dokter umum atau dokter spesialisnya? Atau untuk transfer ilmu? Nah kalau kita melihat tentang kekurangan dokter, sebenarnya permasalahannya lebih kepada distribusi juga. Bahwa oke kita ada dokter, spesialis, tapi semuanya menumpuk di daerah perkotaan. Sedangkan di daerah terpencil itu kurang. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita impor dokter asing, apakah mereka mau ditempatkan ke daerah terpencil? Kalau dari Nasudah sendiri, seperti apa? Prioritas mana yang mau kita di daerah? Aku sih ngerasa lebih butuh untuk mungkin pemenuhan dulu kali ya. Dibanding kita di dalam negeri dengan segini banyak, kita juga anak-anak muda dan kemudian potensi anak-anak mudanya untuk ada di fakultas ke dokteran dan menjadi dokter dan sebagainya. Lebih ke sana sih, lebih ke pemenuhan sepertinya akan menjadi urgensi yang paling awal. Kalau dari Sarifah sendiri, kalau aku mungkin melihatnya lebih secara general, kebetulan juga memang ada beberapa teman dokter juga, kalau ngobrol-ngobrol sama mereka sebenarnya, dan plus yang aku baca, ada beberapa kayak memang beberapa negara maju pun sudah menerapkan sebenarnya sistem ini gitu. Tapi mereka juga ketat dalam hal ini gitu. Nah kalau saya melihatnya apakah sebenarnya Indonesia itu sudah siap belum sih? Ini kan Menteri Kesehatan Budi Kudani Sadikin ini menerangkan bahwa sebenarnya misi untuk mendatangkan dokter asing ini adalah untuk menyelamatkan 12 ribu bayi dengan kelainan jantung bawaan per tahun. Sementara kemampuan dokter di Indonesia ini untuk operasi jantung ini hanya 6 ribu pasien aja per tahun. Kemudian kekurangan jumlah dokter ini menjadi alasan Presiden Jokowi untuk masih, karena masih kekurangan dokter sekitar 124 ribu dokter umum. Kalau menurut dokter Udin Malik sendiri, kalau misalnya untuk menunda mendatangkan dokter asing, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Menurut saya dokter asing ini mungkin bahasanya bukan sebagai tenaga kerja saja ya, bukan tenaga kerja kelayanan aja. Tapi kita bisa bilang ya tujuan mereka datang ke sini ya untuk transfer ilmu, tujuan mereka datang ke sini untuk transfer ilmu, artinya mereka sebagai pendidik atau bisa dibilang kayak dosen tamu, atau tenaga pengajar tamu, mungkin lebih tepatnya seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman dokter Udin Malik, Yuda, kemudian juga Sarifana. Gimana makanannya? Enak. Oke, baik, itu dia pemirsa pendapat dari dokter, kemudian juga influencer dan sport enthusiast. Atau warga Makassar terkait dengan sebenarnya Indonesia itu butuh nggak sih dokter asing? Jadi banyak sebenarnya yang solusi-solusi yang bisa dilakukan daripada sekedar mendatangkan seorang dokter asing seperti itu. Baik, demikian dari Makassar, Solusi Selatan, sabar oleh Ahmad Saffei, Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!